Halo guys baik lagi bersama gue jadi hari ini kita bakal ngomongin apa ya kali ini kita bakal ngomongin oli lagi ya kita bakal review si Pertamina Enduro 4T ya dengar kekentalan 2050 mau tahu bagaimana videonya stay tune ya nah seperti tadi gue bilang di depan kita akan ngomongin tentang si Pertamina Enduro 4T ya Oh ya mohon maaf ini ke kalau misalnya the angle kameranya kurang bagus karena gue baru ini lagi apa namanya beli mounting untuk kamera depan jadi gue lagi nyobain yang dari yang diikat di helm biasanya kan dilem tapi kalau ini diikat ya dan juga apa namanya helmnya gua pakai berbeda sedikit ya ya jadi ya harus pakai itu harus pakai ikatan nah Pertamina Enduro 4T eh 2050 ya ini seinget gua dia epi servisnya adalah SL nah kan ada Pertamina yang biasa tuh apa namanya yang seperti ini ininya apa apa namanya bentuknya nah itu epi servisnya dia masih SG ya jadi kalau epi servis itu seperti tingkat grade untuk kualitas oli berdasarkan tahun ya yang paling terupdate adalah SM ya jadi dia ada update sasb sampai SN untuk sekitar dua atau tiga tahun yang lalu lah ya Nah si Pertamina Enduro 4T ini adalah SL ya jadi lebih tinggi dibanding Pertamina mesran yang biasa lah gitu yang biasa gue pakai itu 2050 juga cuma dia api servisnya atau grade-nya masih SL nah dimana eh sorry SG ya G dan L itu jauh lebih apa namanya lebih jauh L ya jadi dia lebih baru mendekati N dan LMN gitu ya Nah apa sih bedanya nanti akan kita eh kupas terpisah di videonya yang lain ya karena api servis itu harus detil ya Nah sih ayo ngasih ibu nah si api seesi Enduro 4T ini jasso ma berarti untuk apa namanya untuk motor manual ya kopling basah dan dia cairannya berwarna biru ya Nah setau gua kalau aku cairan warna biru itu dia ada bahannya mint blend ya kalau nggak salah sedangkan kalau yang si Pertamina yang biasa itu dia kuning nah dia itu kalau saya ingat gua ya mohon koresi kalau saat kalau salah ya biasanya yang bahannya warna ember gitu dia berarti mineral kalau yang biru dia udah mineral blend lah gitu loh ya Nah ini kalau gua bilang sih masih mineral blend ya untuk impresi sendiri 2050 itu dia pastinya kental ya sangat kental 20W kekentalan saat mesin dingin atau di musim dingin itu dia 20 kalau lagi panas 40 eh 50 ya berarti kental sekali ya karena ini adalah oli multigrade Nah kalau misalnya si oli ini dipakai di motor metik bisa-bisa kita aja nggak masalah karena dia bisa disana juga videonya juga sudah gua jabarin disini ya impresinya adalah pertama yang jelas mesin suara mesin sedikit lebih ya pasti lebih halus daripada pakai 1030 karena motor ini motor ini tuh umurnya udah hampir 20 tahun ya nanti 2023 itu dia 20 tahun dua dekade sekarang masih 19 tahun ya jadi lebih apa namanya lebih halus sedikit ya terus dia ada formula anti-slip kopling juga untuk kopling basah organik ya karena dia butuh gesekan dah melalui oli ya jadi kalau misalnya aditif pelicinnya yang tidak bagus untuk kopling organik pasti selip ya ini dia ada formula anti-slipnya klaimnya seperti itu dan memang setelah 1000 km dipakai ya masih oke-oke aja sih maksudnya tidak ada kondisi apa selip atau tenaga menurun ya karena ini motor kenapa pakainya 1000 kg karena ya kemarin tempo hari itu sempat ada bocor-bocor ya jadi olinya habis mulu dan sialnya adalah si ring sehernya kelar ya jadi ngebul ya makan olilah pasti ya makanya sekarang alhamdulillah diganti kita bisa ini lagi nah ini udah kemarin udah gua ganti juga olinya setelah 1000 kg dan impresinya seperti itu ya keuntungannya adalah harganya sangat-sangat murah sih kalau gue bilang sekitar 40.000 murah cuy satu liter 40.000 ya kalau di toko-toko Pertamina swasta ya kalau gue biasanya belinya di Bright karena harganya lebih apa namanya lebih resmi lah gitu loh jadi dari tangan pertama distributor kalau Pertamina swasta bisa diharganya ini di lima puluhan ya is oke lah enggak masalah terus nomor dua adalah dia penguapannya enggak hampir hampir dulu pernah gue pakai enggak ada penguapan sih kalau gue bilang masih oke ini mah padahal di kompresi udah ditingkatin ya masih oke jarak 1000 kg itu si olinya masih dalam bentara hitamnya enggak parah banget gitu biasanya kan ada jela apa namanya terakhir gue pakai oli extend itu kayak apa ya kayak ada lumpurnya gitu jadi dia menimbulkan deposit ya khusus yang untuk yang 2050 nah ini 2050 nya masih bersih kalau gue bilang gue udah buka waktu tempur hari gue buka ini mesinnya blok mesinnya masih 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 oke sayang gue nggak foto karena tangan gue lagi dicin banget tapi kotor banget ya lalu kerugiannya adalah pertama ini ya pasti 2050 itu bikin berat kinerja mesin ya itu kompensasinya lah gitu loh karena gue sih lebih mending suara mesin halus daripada bisa kenceng ya kan gue bilang kalau misalnya temen-temen punya motor dengan umur yang di atas lima di atas 10 tahun ya pakai ini yang pasti bikin eh apa namanya si motor itu lebih halus dan Insya Allah lebih awet lah gitu loh karena kita makanya juga biasanya kalau gue sih nggak makanya nggak ngoyang-ngoyang amat motor 28 19 tahun kencangnya seberapa sih gitu loh ngusah ingin menggesek gitu kan yang nggak juga ya jadi itu sih lalu apalagi kerugiannya ini cukup jarang ditemukan di apa selain yang di berat ya Oh di berat banyak nah ada isinya juga 0,8 liter saya sarankan sih pakai satu liter dan juga jangan sampai kurang dari takaran ya tuh itu aja sih kurang lebih harganya oke kualitasnya oke standar api service yang cukup tinggi apakah worth it worth it banget Mas kalau misalnya dipakai di motor yang udah tua lah gitu ya kayak motor ini tarikan ya itu dikompensasi oleh tarikan yang nggak begitu ngereng kayak oli 10-30 dan sintetik ya oke kurang lebih itu sih dari gua thank you for watching kembali lagi di review-review selanjutnya di mcdp sign out thank you